Intro Hari ini kami di terminal kedatangan Dua Delta menemui seorang penumpang yang bawa kosmetik yang cukup banyak pada saat dilakukan pemeriksaan yang bersangkutan mengaku bahwa komite dibawahnya itu bukan untuk diperjualbilikan tetapi setelah kami cek ternyata jumlahnya cukup banyak dan menurut kami itu tidak lalu untuk pemakaian pribadi Mengingat barang tersebut banyak-banyak maka akunnya adalah untuk dijual selanjutnya ada petugas diarahkan kepada petugas itu dilakukan penghitungan pembayaran pajak-pajak Tetapi yang bersungutan masih berkeras bahwa barang ini adalah oleh-oleh Dia sebutkan bahwa buat adenya, buka kain, dan sebagainya Untuk barang-barang semacam kosmetika, obat-obatan, makanan yang masuk ke Indonesia wajib dilindungi dengan izin POM Tujuannya agar konsumen terlindungi dari barang-barang yang berbahaya yang merugikan kesehatan masyarakat itu sendiri Makanya perlu izin POM untuk memastikan bahwa barang atau kesempatan yang dikonsumsi aman dikonsumsi oleh masyarakat kita Terima kasih Berkaitan kosmetik yang dibawa oleh pembayaran Pembangunan tadi, sesuai ketentuan bahwa Pembangunan tersebut harus mendapat izin terlebih dahulu dari badan POM Dan apabila setelah mendapat izin dari badan POM, baru bisa kita pungut pajak-pajaknya Dan apabila tidak ada izin badan POM, maka pungutan pajaknya tidak dapat dilakukan Dan sebarang tersebut dilakukan penyitaan oleh petugas Terima kasih telah menonton!